musik 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 kalau gak salah kawin, masa gue biayarin kan cowoknya cuman istilahnya kan cowoknya juga ya gara-gara nyawa gue minta mahar 5 miliar agak-agak ngetroke kan makanya gue suruh yaudah lo kerja biar gini lah jadinya kapan nih, mau nikah lagi atau seperti apa? kapan? ya gue sih maunya secepatnya kan gue ngejandar udah 2 periode pergantian presiden udah lama banget jadi maunya secepatnya tapi kan tetep maunya gue udah nikah malah tambah susah maunya kan kita nikah tambah enak dong tapi ngeliat keseriusan pasangan sendiri seperti apa nah itu dia masalah serius tidak seriusnya kan kalau emang dia benar serius ya buru-buru aja lah marah gue dan memenuhi persintahan orang tua-tua ini kan belum sampai sekarang dulu tapi kita gak bisa maksa kalau dimaksa apa dia mundur terkait suruh mahar 5 miliar apa dia ngejuan keluar iya makanya kalau gue kan orang Makassar gue tau kan orang Makassar kalau orang Makassar itu ada namanya uang panaik kan nah jadi kalau misalkan mau ambil anak perempuan ya itu ditanya sama orang tuanya uang panaiknya berapa? nah udah kak orang tua kalau udah nyebut sekian-sekian ya mulut orang tua dahsyat gitu nyokap gue kemarin langsung nyebut aja 5M hirvan langsung kerjetan gue gak tau deh nyokap gue kenapa lawan gue juga kaget nih mampu 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 enggak sih gue sih cuma bilang gini mungkin itu cara nyokap gue untuk motivasi kamu kan gitu kan untuk ngeliat keseriusan dan juga nyokap kan takut kan nyokap kan ngeliat si hirvan di headline kan tulisannya kan pengurutin cewek jadi nyokap gue ngeri mungkin itu salah satu cara aja sih nyokap gue mau ngeliat keseriusannya kayak gimana sih dari total 5M itu udah kekumpul berapa lu tanya irvan ayah gue gak gak tau udah ada usaha dia melihat usaha pasangan sendiri gimana iya makanya dia udah ada usaha kan dia kan tempat gym kan udah dari 2 tahun yang lalu tuh dia dibuka kan tempat pusat pemugaran tempat gym nah makanya terus kemarin nih dari kemarin dia sibuk nih bolak-balik dia bolak-balik ke Sumpabuni bolak-balik ke daerah Banteng terus bolak-balik gue bilang lu gak kain waktu itu dia nyari kambing dia mau jadi juragan kambing sekarang tapi tadinya aku bilang serius kamu mau ini iya saya mau ternak kambing emang ngerti ya pokoknya yang penting saya ada usaha udah ngerti jalannya udah ada yang ngajarin udah jadi dia dari kemarin beli kambing mulu gue bilang aku semua kambing ya cuman dia bilang enggak yang penting usaha halal dan yaudah bisa terkumpul apa yang mama kamu mau gitu emang bisa kaya dari kambing jalanan kami? mudah-mudahan amin hajiz? amin oke oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih